Alhamdulillah Di majelis Rasulullah Kada mau hadir ke majelis itu Kenapa cengang? Tampar nih Ya, ada mahasis Rokok itu bahaya Biar menyenokar rokok itu Nah bahaya Coba jatuh gambarnya tuh Tanggurukan beluang Ujar bahasa banjar Rakuhan beluang Boleh rokok itu bahaya Kawan ulun setelah ini membaca Tentang bahayanya rokok Ini ampih membaca Merokok hari-hari Jangan tak tahu Dampar nih Ayo, ulun mohon maaf Padahal walawas Turun habis ini pulang Boleh ke Banjarmasin Besok sore ada majelis Di rumah ulun Malamnya ada acara Hari Sabtu ada acara Hari Minggu ulun ke Kuala Pembuang Sampit Pakalambun Pencaharian sakit Hutang bertimbun Jangan tak tahu Ayo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menyauti salam ulun mudahan masuk surga Yang kadak menyauti salam ulun mudahan masuk angin Ulangi lagi Nyaringi Yang semangat Oh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yatlu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 dan para guru geragama para ustad, para kiyai guru gapar kita doakan silin muda panjang umur sehat walafiat guru ini yuslian sah yuslian apa itu nih yuspian yuspian sah iya kah guru yuspian nor guru yang mondang ulun guru masudik ya kah, spd, sepeda guru jangan tertawa guru guru jangan tertawa terus tadi ulun di jamu silin makan pagi wagurami, nah nyaman banget ya kah, guru jairumi guru jairumi kita doakan silin mudahan bergurus sedikit dan para guru guru yang lainnya banyak para guru-guruan itu guru siapa tuh di muka tuh kelengking sewadahan habis dan malga habis ini nama antem nih guru siapa nih ada kalau diundang lagi ini nih makanan dua piring habis nih sini dan para pejabat pemerintah bapak, apa tadi wakilnya bubati Ali Mahmudi wakilnya bubati ya kah wakilnya wakil bubati gitu kah mana orangnya oh si din kah ada yang bawa duit kah punya wakil-wakil wakil bubati wakil bubati itu duitnya bawa ke sini kah itu biar bubatinya kadang hadir kata apa-apa ya penting duitnya sampai apa itu nah duduk-duduk aja jangan-jangan menggencangnya makan ada bagai aja aja lah bagai banyak orang tua dan bapak camat bapak lurah bapak camatnya gak deda kah sini sini lurah kah camat kah mana camatnya ada mau hadir kah ah orang kita juga kah ah binian orang camatnya binian kah oh binian biar ya dah pembakalan dia juga lah ah ada juga lakian binian binian kenapa jadi binian beratahan iya kah beratahan RT-nya binian juga kah hah tau lah ya binian juga ampe sekalian dah RT-nya mana gak ada darapan ada di sini mana mana sih din mana di ujung tuh kah enggak karena ada potongan lalo kita doakan RT-nya mudah-mudahan si din kayak itu-kaya tuja hadirin walhadirat sahibul majlis fadilatul syekh al-ustad dr. randes kaya haji muhammad shekho ya kah S.I.S.S.M.S.L.L. suka ukuran baju kita doakan mudahan silin istiqamah dijalannya Allah amin Ya Rabbal Alamin salawat dan salam Selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Alhamdulillah Kita hadir di majlis-majlis semacam ini Ini adalah Murni Anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirnya kita di majlis yang mulia ini Dengan satu tujuan Apa tujuannya Bip Jangan sekali-kali kita ini manusia Putus asa terhadap rahmatnya Allah Kenapa Bip Yang beri kita nekmat semuanya Allah Wa ma'abikum bin nekmatin Wa min Allah Nekmat yang kita rasakan saat ini Sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan kita hidup pun Allah Yang menjadikan kita mati Allah Alladhi Khalaqal mautawal hayata Liabluakum ayyukum ahsanu amala Paham gak Yang menjadikan kita Kita hidup Allah Yang menjadikan kita mati Allah Untuk apa Allah menjadikan kita hidup Untuk apa Allah menjadikan kita mati Liabluakum ayyukum ahsanu amala Untuk menguji dirimu kata Allah Siapa diantara kalian semua Ahsanu amala Yang paling baik amal Amalnya Makanya kata Rasulullah Khairukum mantala umruhu Wahasunah amalu Sebaik-baik manusia diantara kalian Mantala umruhu Yang umurnya panjang Wahasunah amalu Amalnya bah Baik Itu Sayyidina Hasan Cucunya Nabi Sayyidina Hasan Cucunya Nabi Ada yang patuhkah Cucunya Nabi Sayyidina Hasan Ketika sekatul maut Menjerit seperti bayi Seperti anak kecil Lalu di saat itu Para tabi'in Menghibur Sayyidina Hasan Dengan perkataan Wahai Orang yang diberi gelar syabab Ahlil jannah Pemuka pemuda Ahlil sorga Apa yang menyebabkan kau menangis Bukankah kau akan berjumpa Dengan kakek Rasulullah Nenek Muhadid Jatalkubra Dan ibu Mufat Zahra Binti Rasul Apa kata Sayyidina Hasan Yang kau katakan itu bujur Yang kau katakan itu benar Sekarang Yang menjadi pikiran Di dalam hatiku Kata Sayyidina Hasan Apakah Amalku seramah di dunia Diterima oleh Allah Ataupun tidak Inilah yang menyebabkan Aku menangis Kata Sayyidina Hasan Allah musallala Muhammad Allah musallala Muhammad Amal Kalau segala Sayyidina Hasan Beliau menangis Takut kalau amalnya Kata diterima Allah Lalu kayak Apa lawan kita Nah gak 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 Kata jelas nih Amba Bang Ha Buat apa kita hidup Buat apa Buat apa Buat apa kita punya nafas Punya sehat Kalau bukan untuk Allah Kalau bukan untuk Rasulullah Untuk apa kita hidup Ha Kesana apa kita hidup di dunia Amanya hadir ke majelis Karena mau Masjid koler Apa lagi yang diharap Dunia Eh Sogehi Banyak yang bisa harta di dunia Mau nyamati Karena ada harapan Banyak yang bawa dunia Dunia Kan ada di bawah mati Duit kan ada di bawah mati Amunnya kan ada di duit Mati juga ya Mana Mana ada Silahkan Banyak yang bisa duit Bisa aja Biar bahagia di dunia Tapi di akhirat Biar susah Bisa Kalau Allah mau Kenapa Nggak ada Bapak 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 Hidup dunia itu Jangan asal-asal Hidup Maka Jalala Subhanahu wa ta'ala Hadis kudsi Beliau mengatakan Hiduplah kamu Odi Benetunya Sakara betibi Silahkan Sakara betibi Benetunya Tapi enggak Paham gak Dah rapat Tapi ingat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fainna kamayitun Kalian semua bakal meninggal dunia Hati-hati Jangan kita nak nyaman Nah hidup Kita hidup di dunia ini pak Numpang makan Numpang guring Begawi Sholat Amun Amun sempat Ya kan Mbak Bang Kamajelis Amun Amun sempat Amun sempat Amunnya kadap rai Amun Dados Amun sembah Yang kadap Amun 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 Abu Zhar Abu Zhar Abu Zhar Beliau membagi hidup Ini menjadi 3 jam 3 jam Eh 3 jam Satu jam Yang telah lalu Satu jam Yang kita jalani Satu jam Yang akan datang Napan yang terjadi Lalu kita akan datang Walloha'alam Tergantung kita seberatan Allah tidak akan pernah merubah Keadaan Suatu kaum Terkecuali kita seorang yang merubahnya Hendak baik Hendak ada Semuanya ada tangan kita beradaan Serapian Hidup ini lolo gue-gue Lolo gue-gue Baik-baik ini Baik-baik enak Nafsi Nafsi Bahasa Inggrisnya One by one Paham lah Darapan Nggak ngang-ngang-ngang Ini Mana ada potongan Bisa bahasa Inggris Tidak ada potongan Ulan banyak Sombong Tiga tahun Tiga tahun Menunjur motor Mogok Bapak Haa Jangan memikir Kita tidak panjang umur Jangan Ulan masih panjang umur Oh jangan Nabi mengatakan Aku tidak melangkahkan kaki kananku Terkecuali Aku kada yakin Kalau Kaki kiriku melangkah Nyawa ku akan dicabut oleh Allah SWT Selangkah pun melangkah kaki kiriku Kata Rasulullah Nyawa ku akan diambil oleh Allah SWT Kesana Apa dunia Kenapa Silahkan Allah kada melangkir Tanah ke sugih Rasulullah kada melangkir Tanah ke sugih Silahkan sugih Silahkan kaya lah ya tapi jangan kau kadang ingat akhiratmu itu yang ianya bapang siapa membuat teh nih anda ke sana dulu orang minum tadi kampung parut diminumnya harus wadah yang nyaman-nyaman itu tidak sini ini banyak ribak sudah kampung parut banyak asian guru-guru bangga bangga berian orang banyak kenapa sih banyak bakamihan menek sana ke pinggir guru itu bahan tampar kenapa hidup di dunia banyak berpikir banyak berpikir dunia pahamlah berapa dunia yang kita diam sementara benar aja dunia yang kita tinggal ini hanya sekedar umbat lalu benar aja berpikir kita hidup di dunia mungkin ada manfaat mati eh kemana eh eh duduk 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 mau kan nih hanya drama nak bulikan duduk tampar nih kadang jangan nangis bagai aja lah ulang semalam jerama apaya dibatul izin kanakan lulang saliki bagai ya ini mau kau lulang lulang saliki jangan bagai ya tampar nih kuitannya datang siapa nama no habib ya sekalinya pian taulah nang menangis tuh abahnya nang mengundang ulang aduh jagar dibotong orang gak jih nasib juga anak-anak ini tisunya mana di suarung jabla ini ini bapak 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 pada pikir kita hidup di dunia amanya kadang manfaat mati ranai pesan apa hidup eh bujuran boleh bayi hidup sampai dewasa karena kan hanya dewasa dewasa tuha pulang tuha gigi yang asalnya kadang tumbuh ya kah jadi keganakan gigi tumbuh tentu itu sudah tuha gigi permisi sikung-sikung nantinya apa berkurang gigi ya kan itu hanya ada gigi aja coba makanya kenapa seandainya hikmat satu aja dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyaman lah kita hidup kadang gigi aja dicabut Allah nyaman lah kadang bisi gigi nyaman lah kada nyaman nyaman kada coba apa yang akan punya kadang bisi gigi makan bentol seberapa jam tengah ada tokotaku bentol kenapa orang tua main bola kakak ya makanya gigi ini larang berapa gigi 250 ribu gigi kita berapa 24 berat adalah gigi manusia 35 padahal dia kemana membuat muntung ada muat 24 24 x 2,5 berapa hitungnya goro kada ap goro 24 x 2,5 berapa 6 juta duitnya gigi war aja maunya hendak gratis gampang banyak ini mahadang hara raya kurban banyak satu nikmat dicabut Allah nyaman lah kita kada syukur di waktu tulak ke majlis tulak siapa gurunya siapakah habibnya siapakah nama jadi menyompat nabi tapi punya kada mempati rasulullah biar guru biar kiai biar ustaz biar habib selalipun amannya di luar jangan diumpati tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya nabi muhammad sallallahu sallallahu tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya rasulullah hendak kemana kita hidup 4 orang yang mau empati rasulullah bakal selamat dunia akhirat amin amin hati hati makanya kenapa beb jangan basah saingan tidak usah majlis sana bersaingan majlis sini pondok sana bersaingan tidak usah kita dilajari oleh Allah berhual guru guru berhual anak buah sini anak buah sana apa yang dicari majlis sana kalau mau hadir ke majlis sini majlis sana kalau mau hadir ke sini apa yang dicari apa yang dicari kenapa jengang ada usah umpati orang yang mau berhati rasulullah selamat dunia akhirat itu sudah hati hati makanya rasulullah mengatakan kadang heran kalau nabi mengatakan saya akan datang suatu zaman kata rasulullah dimana islam itu ada hanya tinggal namanya saja dan al-quran pun ada hanya tinggal tulisannya saja coba aja bayangkan ya kan yang mabuk orang islam juga yang teler orang islam juga yang melimpuk islam juga yang menjudi islam juga yang menjinit islam juga bojol bojol nah salah siapa seorang juga terletahu jangan kebaik ya digawih lempuk diisab lempuk itu lem sandal lem sepatu diisab bungul pada sandal siapa jangan berbikin siapa jangan duduk berkah 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 ya kan al-imam ibrahim al-hawas beliau mengatakan obatnya hati itu ada lima hal diantara lima itu duduk dengan orang-orang yang soleh duduk mengaji mampil berkah jangan ada perlunya datang kepada guru ya kan kalau sudah miskin hidup susah usahanya bangkrut habis kepada guru kepada Habib minta banyak orang mana Habib sangat tak ada tahu urusan jadi guru ini kayak apa modelnya dimanfaatkan kayak apa kalau sudah sakit datang kepada guru menyaman kalau sudah sakit ingat lawan Allah kalau sudah susah ingat lawan Rasulullah tapi lagi nyaman mana ada ingat ya kan datangnya kenapa ada guru ada Habib kadang-kadang lebih parah guru Habib dibunguli ulun 3 kali sudah dibunguli orang Habib dibunguli orang apalagi tidak ada Habib ini 3 kali dibunguli orang bulan mulit ini ya kan undangan sudah ada batu-bat catat di HP datangnya ada orang maka aja sejam setengah sejam tulang rugi minyak tapi tapi ini bagai aja malah tapi bujuran Habib dibunguli orang ada orang datang ke rumah minta banyu bujual tanah minta banyu napa bujual tanah berapa 3M 3M banyaknya duitnya taruh orang sudah 2M kadang-kadang jual mendengar 3M berhimat menduang banyu menyapa menyapa 10% 10% 3M 10% berapa 300 juta karena kegampangan harus berganti mobil bahwa bah berhimat setengah jam menurunkan banyu ada tahu kenapa-napa kadoanya urun baca berataan tapi habis orang sama hadang dirumah kegurung-gurung ada tahu urusan ini setengah menurunkan banyu menyapa tanahnya kemana turki mesir subekistan maroko hadramut yaman palestin kemana aja yang bawa ke akhirat ke dumpet bagian yang berhimat menurunkan banyu sudah tentu yang menurunkan banyunya si rame ke tokonya ke tanahnya nanti jual sana bawa ke tanah bacakan salawat tiga kali mulai kanan ke kiri siap pulik sebulan urun mendengar kabar orang mengabari tanah yang pendoakan semalam bayu berapa bayunya 3M 200 juta 3M 200 juta 3M 200 juta Alhamdulillah orang anang penjanji lawan ulur sabi ini ada senjumuran lagi bunga balam hati jangan tau kan habib itu dibunguli orang nyaman lah berkah makanya jangan pernah kita bunguli orang kadang-kadang kita sehari sehari mendustai orang sakit barut bagaimana habib saya ngata jangan duduk dengan ulama berkah cinta Durya Rasulullah nah it's the best people cinta itu Durya Rasulullah sayangnya si Din itu si Din yang bakal kita ke sorga guru-guru para ulama itu nampak kita ke sorga apa yang kita jauh dari ulama apa lagi yang kita harap ya Ibn Abbas radiyallahu'an beliau pernah bertanya kepada Rasulullah ayuh julasah in akhir siapa orang baik itu orang yang baik itu kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuh coba lihat orang-orang soleh masya Allah lihat nyaman benar baik iya kah cerah benar-benar habib Muhammad mahabbar masya Allah iya kah nyaman dilihat melihat muhabian ya Allah aduh pindah beri maras rotongan yang kayak ini berat ya balet abad sekumpul masya Allah senangnya aduh Alhamdulillah gambar ulun ke dada asyik jajak tahu kadang naik kesini tadi tapi kadang usah gini bay kadang usah gini mandak gambar ulun bay kadang usah gini ulun bay semalam sebulan lalu eh dua bulan sebelum undang sebelum apas hanya datang umroh harun di bayi orang ke daerah bati-bati itu selamatan kandang ayam orang hanya pula kandang ayam tulak kandang ayam sekalinya jauh-jauh melihat orang gambar bulan-bulan bandak siapa sekalinya gambar ulun diandak kurang ajar gambar ulun diandak dikandang ayam dan kira ulun seru ngawani ayam nah ron ditegur ron mampil berkah ron mandak gambar di sini lemah kurang ajar ron dikawani ayam ayam mbak aduh aduh semalam orang mandak gambar ulun alhamdulillah ulun setelah mandak gambar dulu rumah tikus benar wah ini mandak gambar tikus orang ngajar orang ini kalau kita pandang mereka masalah naboh pahala bayangkan seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya dikumpul lawan orang soleh kita akan menjadi orang soleh alhamdul alhamdul cinta dengan orang yang soleh kita akan menjadi orang soleh berkhidmat lawan sidin duduk mengaji itu hal habib alwi bin al- alwi ay tarim ada yang tarim ini guru ini alhamdulillah bayi adaman sombong 17 tahun ditarim 17 tahun bayi tanjung remak itu ditarim di hadramut ada seorang ulama besar si bin itu punya guru si bin itu punya guru alhabib abdulrahman masyur abib alwi ini gauiannya apa menuangkan teh waktu di masjid mohbar di hadramut menuangkan teh, menuangkan kopi kesan tamu-tamunya alhabib abdulrahman masyur pernah satu saat lawan kawannya di kuya ya habib, duduk duduk, cari ilmu, baca kitab duduk, jangan menuangkan teh terus menuangkan teh, menuangkan teh jadi bahasa kita enggak buka warung, enggak mau teh, terus duduk, mengaji sana baca kitab lalu habib alwi ini di penderan kawannya akhirnya apa, duduk duduknya belajar ketahuan oleh alhabib abdulrahman masyur di kia ulang sidin hai palwi, sini 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 kenapa pian duduk kenapa pian duduk siapa menuruh pian duduk ulul menyuruh pian tuangkan kopi mau nyadat tamu ulul jisidin kenapa jadi pian duduk lalu ya gal ya habib saya ini dipenderi oleh kawan ulul ini bebe dipenderi kawan ya kawan ulul suruh duduk suruh belajar cari ilmu, baca kitab jisidin lalu apa jadi abdulrahman ya habib cuma dengerakan dengerakan jisidin kenapa pian tau lah kenapa ulul suruh pian tuangkan teh lawan kopi mau nyadat tamu-tamu ulul ulul berharap jisidin ilmu mereka yang pian tuangkan teh lawan kopi itu dituangkan lawan diri pian jisidin masya Allah akhirnya apa bebe alhabib alwi bin abdullah misyahab jadi orang besar jadi orang alim berkat hikmatnya lawan gurunya masya Allah tuh paham paham iya kak itu duduk berhikmat lawan guru jangan ada perlunya aja iya kak nyadat guru mesti bersantren datang kepada guru mbak anak guru ulul nak menyokulahkan anak ulul gurue anaknya mecal ngul pulang kadang kadang maharaku sudah di rumah datang kepada guru mbak anak guru ulul nak menyokulahkan anak ulul gurue inggih ya guru anggap juga gurue anak pian pemunggulan buru aja maharaku anak seorang temut-temuntal anak orang nang bungul-bungul datang ke bondok 3-4 tahun sekolah alhamdulillah keluar nang bungul pulang datang ke bondok jadi guru ini tuyukannya nang bungul-bungul berdatan akrimul ulama fa'innahum walathatul ambiya wa man akramahum fakat akramani wa man akramani fakat akram Allah hormati ulama sayangi ulama cintai ulama fa'innahum karena mereka itu bawaris para nabi siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku kata rasulullah siapa yang memuliakan yang memuliakan aku wa man akramani fakat akram Allah berarti orang itu memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang soleh itu ya kah al-imam al-yazid al-bustami ya kah belum mengatakan apa jazidid orang yang soleh itu gawiannya ya kah gawiannya ibadah sholat sembahyang bangun tengah malam itu gawian itu orang soleh ngarannya semangaji sembahyang apa yang disuruh Allah digawinya wa ma'atakumur rasul fa'uduhu wa man hakum anhu fan tahu apa yang diajarkan Allah digawi yang disuruh tinggalkan dijauhi itu orang soleh ngarannya amanya bendong di pos itu lain orang soleh orang toleh bendong di pos bergantungan kera ting-ting di telinga orang mana beb saya kata dan kau biar haji bersurban duduk di pos berdorm arum ngolban itu ya kah di pengajian bersurban ada yu anak itu ya kah mengaji bangun tengah malam ibadah sembahyang ulun bangun tengah malam berkamih guring mulang buat mana saya kata inna allaha yanzilu fikulli leilatin ila semai dunya way yunadih hal min mustawfir hal min tائib wahal min talib hajat fauniluh المطالib bagus ya kalinya inna allaha yanzilu fikulli leilatin ila semai dunya way yunadih hal min mustawfirin hal min taib wahal min talib hajat fauniluh al matalib ayah itu Allah subhanahu wa ta'ala fikulli leilatin di setiap malam dari langit turun ke bumi naik lagi turun lagi siapa yang dicari Allah hal min mustawfirin siapa di antara kalian yang minta pun lawan aku kata Allah semua dosanya akan aku ampuni alhamdul alhamdul orang kalau minta doa tengah malam doanya kira-kira cepat sampai kada cepat nah ini pintar yang lain kadang pintar ya kan kenapa beb nih bayangkan ben tulak dari sini ya kah harus jauh-jauh dari sengatak ke bentang kira-kira jam 12 jam 1 malam kira-kira jalanan sunyi kada apanya apanya jauh-jauh ya itu ya kan nah kira-kira jalanan sunyi kada ya nah ya karena sunyi biasanya tulak misalnya sejam jadi setengah jam ujur nah ya kan nah itu juga doa kita menyambat doa kepada Allah di waktu tengah malam itu doa kada-kada bantri antrian langsung sampai paham ya pulik kulun madainah kada paham berman nah hal min taib siapa yang mau bertobat kepadaku kata Allah di waktu tengah malam semua tobatnya akan aku kabulkan asalkan bertobat lawan Allah punya merasa banyak dosa itu atau malaysianya datang Pakudin masalah bebuluh dadasidin polisi baik mudahan naik pangkat jadi kapolri kiamat kurang tiga hari iya kan iya kan menyamerasa banyak dosa menyamerasa banyak dosa itu orang ulama orang soleh itu kenapa sedih sering mimpi Rasulullah cintanya lawan Allah cintanya lawan Nabi itu luar biasa hidupnya untuk Allah hidupnya untuk Rasulullah makanya sering mimpi Nabi makanya sedih mengerang gasidah yang 1 sup Selamat malam. Masya Allah. Si Idin itu nampaknya si Idin. Ulu pengen masuk surga je si Idin. Bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman. Kandak. Bukan karena di surga itu benda darinya bunga-bungas. Kandak je si Idin. Ulu pengen masuk surga je si Idin. Karena di surga ada Nabi Muhammad SAW. Surga tanpa kehadiran Rasulullah. Karena artinya apa? Ada satu orang sahabat. Menangis. Minta kepada Allah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Berdoa. Menangis kepada Allah. Ya Allah. Butakan mata ulun. Ya Allah. Butakan mata ulun. Ya Allah. Butakan mata ulun. Ya Allah. Agar ulun kadak awak memandang siapapun di dunia ini. Terkecuali memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sayyidina Soban. Pak. Sayyidina Soban. Sampai kurus awaknya pak. Ditanya oleh sahabat. Ya Al-Wayna Sayyidina Soban. Kenapa pian kurus? Apa yang pian pikirkan? Apa yang ada di pikiran pian? Kenapa pian kurus? Apakah pian mikirkan harta? Apakah pian mikirkan kuraga? Kada. Ya Sidin. Aku kurus. Karena aku semata-mata rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma bayangkan. Adakah manusia yang besar cintanya seperti itu kepada Nabi Muhammad? Belum lagi sahabat Rasulullah. Sayyidina wa barakat siddi. Waktu perang Uhud. Hartanya habis. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ditanya oleh Rasulullah. Wai Sayyidina wa barakat siddi. Kau punya anak? Iya ya Rasulullah. Kau punya istri? Iya ya Rasulullah. Kau berikan semua hartamu di jalan Allah. Habis. Tidak ada lagi. Habis. Wahai Rasul. Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Menangis Sayyidina wa barakat siddi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina wa barakat siddi? Ya Rasulullah. Walau tidak meninggalkan apa-apa wahai Rasul. Untuk anak dan istriku ya Rasulullah. Yang ulang tinggalkan. Wallau wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu sahabat kepada Rasulullah. Yang setiap hari mandang wajah Nabi Muhammad. Yang setiap hari duduk dengan Rasulullah. Cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Lalu kayak apa? Lawan kita. Allah berikan segala galanya. Yang mana aku dustakan ya Allah. Allah berikan kita sehat. Allah berikan kita banyak umur. Allah berikan kita harta. Semuanya ada lawan diri kita. Cuma kita kadang-kadang manusia kadang pernah bersyukur kepada Allah. Coba lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah. Pernah satu saat Nabi Muhammad. Dengan sahabat Imrah bin Hussein. Datang ke rumah putrinya. Fadham bin Zahra bin Rasul SAW. Datang ke rumah putrinya Fadham bin Zahra. Dikat pok itu pintu. Tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di pintu? Ana ya Fatimah. Ayahmu kata Nabi Muhammad SAW. Dengan siapa pihan wahai Rasulullah. Ulun bersama dengan Imrah bin Hussein. Apa kata Fatimah ya Rasulullah. Mohon maaf wahai Nabi Muhammad. Untuk saat ini wahai Rasul. Ulun kadang kawak membukakan pintu untukmu ya Rasulullah. Ulun kadang memakai jilbab wahai Rasul SAW. Awalat kau terbuka wahai Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad. Diambilnya sorban. Yang belakang di tubuhnya Rasulullah. Diberikan kepada putrinya. Untuk menotepi auratnya. Setelah itu barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fadham bin Zahra putrinya. Subhanallah. Apa yang didapati? Ternyata ketika Fadham bin Zahra memandang wajah putrinya. Putri Rasulullah mukanya pucat pak. Wajahnya pucat. Matanya merah. Bahkan di dalam rewayat dikatakan sampai pipi Fadham bin Zahra membekas. Curiga Nabi Muhammad. Ditanya. Ya binti fama yabki ka intih. Ya Fadhamah kenapa biar menangis nak. Matamu merah nak. Pipimu membekas. Kenapa biar menangis? Apa yang terbikirkan nak. Apa kata Fadhamah ya Rasulullah. Bagaimana ulun kadang menangis wahai Rasulullah. Bagaimana kadang merah mata ulun wahai Rasulullah. Cucu Muhammad Hassan dan Hussein wahai Nabi. Dua hari wahai Rasulullah. Kadang ada makanan yang masuk ke perut cucu Muhammad Hassan dan Hussein ya Rasulullah. Setiap aku masuk ke kamar wahai Nabi Muhammad. Yubah ulun dipegang oleh Hassan dan Hussein. Sampai mengatakan ya Umi. Aina ta'am. Ya Umi. Aina ta'am. Ya Umi. Mana makannya wahai Umi. Mana makannya wahai Umi. Hassan dan Hussein pengen makan wahai Umi. Menangis Rasulullah. Di hadapan putrinya Nabi Muhammad Fatim bin Zahra bin Rasul. Ditanya oleh Rasulullah. Ya Fatimah. Jilbab ke mana nak. Jilbab yang setiap hari kau pakai. Sekarang tidak ada lagi melekat di kepalamu. Kemana jilbab mu nak. Apa kata Fatimah. Ya Rasulullah. Jilbab aku berikan kepada menantumu. Sayyidin Ali bin Nabi Talib. Karamullah wajah. Untuk dibawa ke pasar. Wahai Nabi Muhammad. Ditukar dengan sebotong roti. Untuk memberi makan cucu Muhammad Hassan dan Hussein. Allah masalah Muhammad. Allah masalah Muhammad. Allah masalah Muhammad. Tidak cukup sampai di sana Rasulullah SAW. Datang ke rumah Siti Aisyah. Memegang perut Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi Muhammad pucat dituntun. Dibawa oleh Aisyah. Masuk dalam rumahnya duduk Nabi Muhammad. Ditanya oleh Aisyah. Ya Rasulullah. Kenapa muka mempucat wahai Rasulullah. Kenapa pian memegang perut wahai Rasulullah. Apakah pian lapar wahai Nabi Muhammad. Iya Ya Aisyah. Jangan heran kalau Nabi Muhammad itu tiga hari. Karena ada makanan yang masuk ke perut mulia Nabi Muhammad. Wajah Dhamin Syababin. Ah sya'ah wa ta'wa. Tahtal hijyarat di kashham mutrafal adami. Di gulungan tabi Rasulullah. Ada tiga biji batu. Tiga hari Nabi Muhammad. Karena ada makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah SAW. Ditanya oleh Aisyah. Apakah pian lapar wahai Nabi Ya Aisyah. Apakah pian haus wahai Rasulullah. Iya wahai Aisyah. Coba pian cari di dapur wahai Aisyah. Siapa tahu ada sisa makanan dan minuman. Kata Nabi Muhammad. Ambil. Bawa ke hadapanku. Kata Rasulullah. Jalan Aisyah ke dapurnya Rasulullah. Dicari itu makanan. Oleh Aisyah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kada ada makanan yang ada dan minuman. Di dapur Nabi Muhammad SAW. Yang ada hanya sedikit. Itu pun isinya air cukak. Semangkuk. Sebaruk. Isinya air cukak. Datang Aisyah kepada Rasulullah. Menangis. Ya Aisyah. Kenapa pian menangis? Ulan Zorob yang mencari sisa makanan dan minuman. Di dapur wahai Aisyah. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah. Bagaimana aku kadang menangis. Wahai Rasulullah. Di dapur kadang makanan dan minuman. Wahai Rasulullah. Yang ada. Hanyalah satu mangkuk. Itu pun separuh. Isinya air cukak. Kata Aisyah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah. Ambil. Ambil sisa air cukak. Itu bawa ke hadapanku. Kata Nabi Muhammad. Diambil oleh Aisyah. Dengan tangan gemetar. Aisyah memberikan sisa air cukak. Itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Diambil oleh Rasulullah. Diminum oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Adakah orang yang susah hidupnya. Melepihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Allah berikan segala-galanya kepada kita Pak. ni'mat apalagi yang kurang wa'amma bini'mati rabbika wa'amma bini'mati rabbika fa'adis, ni'mat Allah luas ni'mat Allah banyak cuma kadang-kadang manusia ni kena pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibikin rezeki lebih oleh Allah duit banyak tapi kadang-kadang